Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan bapak ya Senang rasanya bisa berjumpa lagi juga dengan anak-anak Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam Di materi yang kedua ini Kita akan masih tetap Masih belajar tentang Ayat-ayat Al-Quran ya Kalau kemarin kita belajar tentang Surat Al-Khafirun Maka kita sekarang akan belajar tentang Surat Al-Ma'idah Silahkan anak-anak disiapkan dulu bukunya Bapak akan menjelaskan yang ada di buku ini ya Surat Al-Ma'idah nanti ada di halaman Pembahasan surat Al-Ma'idah ada di halaman 7 Silahkan dibuka terlebih dahulu Oke sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu Supaya kita makin berkah ya Di pembelajaran hari ini Bismillahirrahmanirrahim Robi zibni ilman War zubni fahman ya Allah Tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku Rumah aman Amin ya Allah Semoga kita makin berkah Sebelumnya kita Ini mau nanya dulu nih Bapak nih Apa kabarnya hari ini Alhamdulillah Luar biasa Allah Segala puji bagi Allah Yang masih memberikan kita kenikmatan hidup Kita masih bisa hidup Dalam keadaan sehat Kemudian subhanallah Kita diberikan banyak kenikmatan oleh Allah Salah satunya Belajar kali ini adalah kenikmatan itu sendiri Oke anak-anak Kita yang akan kita bahas Surat Al-Ma'idah ini ayat 2 Sampai dengan ayat 3 Ya Kalau kita lihat disini Surat Al-Ma'idah ini Anak-anak adalah Surat yang kelima Jumlah ayatnya adalah 120 ayat Surat Al-Ma'idah ini diturunkan di kota Madinah Makanya disebut dengan Golongan surat Madaniyah Kalau kemarin surat Al-Kafirun Termasuk golongan surat Makiyah Kalau ini Al-Ma'idah termasuk golongan surat Madaniyah Kemudian anak-anak Arti dari surat Al-Ma'idah Al-Ma'idah itu artinya adalah Hidangan Ya Mari kita sama-sama Simak dari bacaan Surat Al-Ma'idah Ayat 2 sampai 3 Berikut artinya Silahkan kita simak Baik-baik Ya ayuhya الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخنصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم أمين oke tadi kita sudah simak bersama-sama tentang surat Al-Maidah ayat 2 sampai 3 sekarang kita bahas ya satu per satu di surat Al-Maidah ayat 2 dalam pokok isi kandungan surat Al-Maidah ayat 2 ini adalah bahwa dalam Islam itu anak-anak kita sebagai orang Islam itu berhak marah manusiawi kan kalau kita misalkan tiba-tiba marah tapi yang tidak boleh itu apa menganyayah kita boleh berhak marah tapi setelah kemarahan itu kita punya kesabaran jangan sampai kita marah terus diperturutkan hawa nafsu kita ini marah sampai melakukan perbuatan aniaya kepada orang lain kemudian jangan sampai rasa marah ini menimbulkan rasa benci kita kepada orang lain membuat benci benci terus berbuat aniaya kita boleh marah tapi marahnya tidak boleh berlebihan dibatasi dengan apa dibatasi dengan rasa sabar kita tadi sudah disebutkan kemudian yang kedua di surat al-maidah ayat 2 ini adalah bahwa orang-orang yang beriman itu harus saling tolong-menolong dalam apa dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan selain itu juga Allah melarang kita untuk berbuat dosa dan pelanggaran jadi dalam islam kita boleh sesama orang beriman itu harus saling tolong-menolong tapi bukan dalam kejelekan misal boleh gak apa kalau saya misalkan ngasih tahu contekan ke teman karena teman kan kasihan gak bisa jawab itu gak boleh karena itu tolong-menolong dalam kejahatan kejelekan yang diperbolehkan itu adalah tolong-menolong dalam kebaikan misalkan teman kita diantar nih makanannya ke sekolah kita sudah punya makanan nah kita tolong berbagi makanan itu tolong-menolong dalam kebaikan jangan sampai tolong-menolong dalam berbuat jahat teman kita mau berbuat jahil apa kita harus tolong gak boleh karena itu tolong-menolong dalam kejahatan tidak boleh yang harus kita lakukan adalah tolong-menolong dalam kebaikan kemudian di ayat 3 ini menjelaskan ada beberapa hidangan atau makanan yang dilarang oleh Allah jadi kan kalau dalam Islam itu nah ketika kita makan sesuatu itu pertama harus halal yang kedua harus toib halal itu apa halal itu adalah makanan yang diperbolehkan oleh Allah ya kenapa karena tidak semua makanan yang Allah ciptakan boleh kita makan contohnya apa daging babi boleh gak kita makan gak boleh karena Allah menarang ada juga toib toib itu baik kalau misalkan kita makan bagi orang yang darah tinggi misalkan makan ada makanan yang tidak boleh dimakan oleh dia karena tidak toib tidak tidak baik jadi kalau bagi orang Islam itu makanan itu harus halal dan toib karena ada makanan yang apa yang dilarang atau disebut dengan makanan makanan yang haram apa saja yang dilarang oleh Allah makanan yang pertama menurut surat Al-Maidah yang tiga adalah memakan bangkai jadi bangkai itu misalkan si hewannya itu sudah mati lalu matinya bukan karena disembeli tiba-tiba misalkan mati tanpa matinya tanpa disembeli maka itu jatuhnya menjadi bangkai dan haram kita makan kemudian darah darah tidak boleh kita makan daging babi daging babi juga bagi orang Islam tidak boleh makan daging babi itu hukumnya haram kemudian daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah jadi misalkan dagingnya misalkan binatang disembeli karena untuk memuja berhala dan lain sebagainya itu kita tidak boleh memakan karena itu disembeli bukan nama selain Allah kita tidak boleh makan terus apalagi yaitu yang tercekik yang tercekik yang dipukul yang jatuh yang diterkam binatang buas ya itu tidak boleh kita makan terkecuali yang sempat kamu menyembelinya jadi gini misalkan si hewan tercekik kemudian mati nah itu tidak boleh kita makan tidak boleh kecuali yang sempat kita sembeli misalkan tercekik masih belum mati itu ayamnya lalu kita sembeli berarti kan itu kematiannya karena sembelian itu boleh dimakan nah kemudian anak-anak yang tadi disebutkan ini bahwa kita ada makanan yang sudah tadi disebutkan tidak boleh dimakan jadi anak-anak harus perhatikan ketika kita memakan sesuatu ini halal atau tidak ini baik atau tidak kemudian ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia dilarang untuk mengundi nasib jadi gak boleh kita mengundi nasib dulu biasanya orang Arab suka mengundi nasib dengan anak anak panah kenapa karena kalau mengundi nasib pakai anak panah itu berarti perbuatan yang fasik kemudian di ayat ini juga Allah menjelaskan bahwa kita sebagai orang Islam tidak boleh menjadi orang yang putus asa misalkan anak-anak kemarin ulangan surat Al-Khafir belum apa-apa belum belajar belum apa sudah bilang ah pasti nilai aku kecil ah harus belajarlah belajar gak belajar juga sama nilainya kecil nah itu disebutnya putus asa orang Islam itu gak boleh putus asa harus berikhtiar harus berdoa masalah hasil itu ditentukan oleh Allah terserah Allah seperti apa yang penting kita berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan yang terbaik dipandangkan Allah juga melarang umat Islam agar tidak putus asa tadi sudah dan merasa takut terhadap orang kafir jadi ya boleh kita takut terhadap orang kafir ini ditunjukkan kepada waktu dulu ya jaman Rasulullah orang muslim kan dikejar-kejar orang-orang kurais mau dibunuh mau diancam tapi kata Allah jangan takut karena Allah selalu melindungi takut itu kepada siapa ya takut hanya kepada Allah ya takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi cara takut kepada Allah beda dengan takut kepada yang lain kalau kita takut sama Allah itu ya harus semakin dekat sama Allah jadi kalau kita takut sama Allah semakin dekat dengan Allah sholat waktu-waktu kepada orang tua hormat kepada teman baik itu bukti takut kepada Allah ya semakin takut kepada Allah harus semakin dekat kepada Allah supaya Allah sayang kepada kita dan pada dasarnya sebenarnya Allah sayang kepada kita Allah sangat sayang kepada kita makanya kita harus banyak bersyukur taat sama Allah kemudian di ayat ini juga dikatakan bahwa Allah telah menyempurnakan agama Islam sebagai agama yang diridoi jadi kata Allah agama yang diridoi itu adalah agama isu ya kemudian apabila mendapat kesulitan hanya kepada Allah kita bergantung dan apabila manusia berada dalam kesalahan dan besar bersegera memohon ampun kepada Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang jadi kalau ada kesulitan kesulitan apapun kepada siapa kita meminta ya hanya kepada Allah saja minta pertolongan kepada Allah ya Allah saya besok ulangan minta semua mudahkan saya untuk belajar bimbing saya untuk mendapatkan nilai yang terbaik deketi Allah ya kemudian minta doa sama siapa kepada orang tua minta doa sama orang tua nah kemudian anak-anak kalau kita punya dosa sama Allah apa yang harus kita lakukan cepat-cepat meminta maaf terbatas sama Allah kita ketika selesai sholat diusahakan kita bermohon sabah menghisap diri menghitung oh ini saya tadi siang tadi apa ya kesalahan apa ya yang sudah saya lakukan oh tadi misalkan sholatnya ayo cepat minta maaf sama Allah minta ampunan sama Allah ya mungkin tadi misalkan saya tadi jahil saya tadi berbuat salah ya yang harusnya sholat 24 rokaat saya malah 3 rokaat cepat-cepat minta doa minta maaf sama Allah ya jadi anak-anak mudah-mudahan setelah belajar ini terutama surat Al-Maidah kita menjadi lebih hebat lagi lebih baik lain dalam segi apa dalam segi kecintaan kita kepada Allah semakin ikhlas dalam beribadah kepada Allah dari segi kebaikan kita kepada orang tua kita makin sayang sama orang tua yang sudah tiap hari nih tiap hari bekerja mereka banting tulang buat kita kita ini mau sekolah aja seperti ini ya dari dari siapa siapa yang beli kuotanya siapa yang mengadakan HP-nya kan orang tua subhanallah makanya anak-anak sayangilah orang tua kita anak-anak sekarang kebanyakan di rumah bantulah orang tuanya ini mau bersih-bersih rumah lakukan apa yang bisa kita lakukan oke anak-anak untuk pertemuan hari ini dicukupkan dulu sekian mudah-mudahan anak-anak makin semangat makin berakhlak 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 mulia solatnya tepat waktu itu saja yang bisa Bapak sampaikan salam hangat buat orang tuanya semoga kita tetap sehat besar harapan kita dan jangan lupa doakan saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah musibah apapun yang menimpa saudara kita seiman baik itu yang terkena covid ataupun yang terkena bencana lainnya mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran ketabahan kemudahan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana oke cukup sekian kita tutup dengan doa subhanakallahumma wabihamdika astagfirullahalai ilahi antak astagfirullahalai like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh allah 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 selamat menikmati selamat menikmati